Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pecinta kereta api hari ini selasa tanggal 28 Maret 2023 saya seberada di halte Lewigoong dan seperti biasa saya hantik beberapa kereta di JPL 227 Lewigoong di halte Lewigoong ini dan ada informasi bahwa rangkaian KA Argoilis ini mengalami keterlambatan keterlambatan disebabkan kenapa saya juga belum tahu tapi memang harusnya ini adalah jadwal melintasnya KA Argoilis di JPL 227 Lewigoong tapi sampai jam 9.45 menit Argoilis belum melewat juga nah ini dia rangkaian KA Argoilis melintas di JPL 227 Lewigoong di jam 9 lebih 47 menit yang harusnya Argoilis ini melintas sekitar jam 9 lebih 23 menit jadi KA Argoilis ini telat hampir sekitar setengah jaman dan kemungkinan beberapa rangkaian kereta yang berada di belakang Argoilis ini juga akan mengalami keterlambatan tapi saya belum tahu pasti apakah KA lokal Garo Cibatuan yang sudah menunggu di stasiun Karangsari hampir setengah jam lebih akan mengalami keterlambatan dan ini sebentar lagi akan melintas saya tidak tahu ini apakah KA Batu Raden Express atau KA lokal Garo Cibatuan dulu yang akan melintas karena kalau dilihat jam sekarang jam 9 lebih 53 menit kalaupun KA Batu Raden Express ini belum jadwalnya karena KA Batu Raden Express biasanya ini jam 10 lebih 2 atau lebih 3 menit melintas di JPL 227 Lewigoong ini kemungkinan ini yang akan melintas di JPL 227 Lewigoong ini adalah KA lokal Garo Cibatuan yang sudah menunggu silang dengan KA Argoilis cukup lama di stasiun Karangsari ya betul sekali teman-teman itu nampak lokomotif CC 201 Longhut berarti ini adalah KA lokal Garo Cibatuan KA lokal Garo Cibatuan, KA 448 relasi stasiun Padalarang, Bandung, Cicelengka, Cibatu dan akan mengakhiri perjalanannya nanti di stasiun Garo ya terima kasih untuk Bapak Masinis dan Asisten Masinis KA 448 KA lokal Garo Cibatuan yang telah memberikan salam hangatnya selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan baiklah teman-teman harusnya ini di belakang KA lokal Garo Cibatuan ini adalah KA Batu Raden Express dan sepertinya KA Batu Raden Express ini akan mengalami keterlambatan karena ini sudah jam 10 lewat tapi belum lewat juga dan saat ini tepat pukul 10 lebih 44 menit dan kemungkinan ini adalah KA Batu Raden Express yang akan melintas di JPL 227 Lewigoong yang seharusnya biasanya lewat KA Batu Raden Express ini jam 10 lebih 3 menit ya atau jam 10 5 menit paling lama ya itu dia mulai terlihat CC 206 KA Batu Raden Express melintas di JPL 227 Lewigoong tepat di pukul 10 lebih 44 menit jadi mengalami keterlambatan hampir setengah jam atau 40 menitan nih baiklah teman-teman dengan melintasnya KA Batu Raden Express sampai di sini dulu kita jumpa tutup kali ini mohon maaf atas segala kekurangan, kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan video ini sampai habis terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel JNW ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Saturel